Kembali lagi sama Ong Mugin Jalan-jalan seru Dan kali ini teman-teman striker Kita Akan jalan-jalan Di daerah kota lama Kota lama Kupang Daerah terdua Dari kota ini Dan kita punya banyak sekali rahasia-rahasia Yang mungkin Teman-teman striker belum tau Jadi Seperti teman-teman lihat Sekarang posisi kita Berada di Kota lama Dan di Belakang saya Gedung ini Merupakan Gedung Yang Arsiteknya Yang menggampar Yang mendesainnya Adalah Presiden Pertama Indonesia Presiden Soekarno Tapi waktu ini Beliau belum jadi presiden Waktu beliau Dibuang ke ND Beliau dapat job Untuk Merancang Mendesain Gedung ini Dan Fabrik es Jadi Dua gedung ini Termasuk dalam Gedung yang Sangat-sangat bersejaran Yang Perlu kita lestarikan Bersambung Oke Nah teman-teman Sekarang Kita Akan Jalan-jalan Ke daerah Yang namanya Laylay Besikopan Jalan pelan-pelan Dan kita melihat Bangunan-bangunan Semua kita masih bisa dapat Bangunan-bangunan yang Belum banyak berubah Oke Selamat menikmati Selamat menikmati teman-teman satu informasi lagi buat teman-teman zaman dulu daerah tahun 70an ya daerah yang saya tunjuk ini daerah pertokohan ini itu merupakan daerah pompa bensin pertama di Kota Kupa lalu sempat berubah jadi taman kota setelah jadi taman kota terus jadi area pertokohan seperti sekarang sudah banyak-banyak hutan beton di sini hahaha kita ke Pase Nah, ini dia Pemandangan di belakang toko-toko Di daerah Kota Lama Nah, ada hal yang menarik Yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman Tepatnya di daerah ini Dulu ini adalah Kelenteng Kelenteng dari Keluarga Cung Kelenteng ini Itu namanya Kongsi Macan Jadi Dulunya Toko ini Belum ada Ini adalah kelenteng Dimana orang-orang Keturnan Siongkhoa Yang Beragama Konghucu Itu Melakukan Ibadah Ibadah Ritualnya disini Seperti Imblek Capgome 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 Benar-benar Nah Sekarang sudah Sudah jadi Toko dan Rumah tinggal Nah Kalau teman-teman lihat Mungkin Tidak terlalu besar Ada pulau kecil di depan Kota Kupang Pulau Kupang Namanya Pulau Kerang Pulau Kerang Dari Kalau mau kesana Dari Kupang Naik perahu Berapa menit ya 30 menit Kita 30 menit ya 30 menit sudah sampai Dan ada penduduknya Kan disana Sekarang ada 30 kakak 30 kakak Kita sekarang Akan ke Stasiun Terminal Stasiun Kita ke Terminal Terminal Kupang Dan Ada Satu kumpul yang Kumpulnya sudah cukup tua Kira-kira sudah 100 tahun Jadi Pemungkinan Toko itu Berdiri Sejak tahun 1920-an Ayo Misalnya Tidak 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 Tapi yang saya kata-kata Tidak Kalau Lihat toko ini Bangunan ini Namanya Toko Ibu Toko Ibu Bangunan ini Sudah 100 tahun Sudah 100 tahun kira-kira umurnya Sekarang sudah di hampir 2019-2020 Dan toko ini dibangun kira-kira 1920-an Mari mungkin kita lihat dari sisi sebelah sana untuk bisa lihat sedikit lebih banyak arsiteknya Kalau kita lihat arsitektur bagian atasnya Dan juga kalau kita lihat dindingnya ini tidak ada slope betonnya Dari bawah Terus sampai ke atas Hanya susunan batu laut Ini batu laut yang dipahat ya Dan jadi seperti batu bata Nah Yang yang tadi kita lewati Tembusnya disini Dan ada satu lagi peninggalan yang menarik Ada Tangga 27 atau 29 ya Gitu Kita lihat Kita lihat Kita lihat Nah Tusunan tangga ini juga Ini dari dulu ya Dari dulu sudah ada Cuma di Di Diperbarui Diperbaiki lagi oleh masyarakat Sehingga Tetap bisa dipakai sampai sekarang Terima kasih telah menonton Lumayan Lumayan botol raga Nah 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 Teman-teman kalau lihat Sepintas lalu dia seperti puffing block Tapi bukan Nah Nah Konstruksi ini Ini dari zaman belanda Untuk tangga ini Untuk tangga Khusus untuk tangga ini Sebenarnya ini di sepanjang tangga ini Sampai ke bawah Semennya seperti ini Sepintas lalu seperti puffing block Tapi tidak Jadi dia tidak ada Jadi dia tidak ada Fungsi laksapannya tidak ada Mantap Ini Pohon-pohon Termasuk pohon-pohon yang paling tua dikupang Yang masih dipertahankan Karena Dulunya Satu kompleks sama Kanderbupadi Ini Pohon Asyong Belan Ini juga Dulu peninggalan Bilangan belanda Lihat tulang-tulangnya Dari kayu Sirikas Yang lain Sudah banyak yang Dipugar Tapi kalau kita lihat Tayu-tayunya Ini masih peninggalan Zaman Belanda Satu lagi Ini dulu Gedung Kalau satu gedung kolonial juga Masuk ke dalam 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 Ini semua jadi Kalau satu Kantor binas Pemerintahan Kalau tidak salah Pertanakan Tapi Sudah Dipertanakan lagi Kalau kita lihat Konstruksinya Arsitektur Eropa Arsitektur Eropa Arsitektur Eropa Arsitektur Eropa Arsitektur Eropa Eropa Di kanan saya Tiga bangunan ini Satu Dua Tiga broken Ini juga bangunan perjalanan jaman Belanda Arsitekturnya masih Memang ada perubahan sedikit Tapi bentuk dasarnya masih Masih dipertahankan Nah Satu lagi yang penting Ada sebuah bangunan yang Umumnya sudah lebih dari Seratus tahun Katakan salah satu bangunan Tertua di Kupang Oke teman-teman Sekarang saya sudah bersama Dengan Bapak Foster Bapak siapa? Bapak Mikhail Bapak Mikhail akan membantu kita Untuk Mengantar kita berkeliling Di area gereja ini Karena gereja ini Merupakan salah satu Peninggalan bersejarah yang luar biasa Umumnya sudah lebih dari Seratus tahun Benar ya Bapak? 200 200 lebih tahun ya 200 Gak terakhir Boleh dibilang bahwa Ini bangunan paling tua di Kupang Belanda, Inggris Dan ada empat negara itu Apa datang pada waktu itu Jadi awalnya itu sebenarnya 400 tahun yang lalu ya Iya Ijin masuk ke Ke ETT 400 tahun Tapi mulai duluan Gerejanya itu di Daerah Benteng Waktu Waktu Perang Dengan Belanda Kan jemaat gereja di sana Maka Minta dari Pemerintah kita punya Maka tidak ada korban Hantar ke sini Oh gitu Maka ini gereja ini Maka tidak ada nama Hanya dia ada di dalam kota Maka gereja Oh gitu Jadi aslinya gereja ini Tidak ada nama Nah sebenarnya Gereja ini dibangun Untuk melindungi Jumaat yang mau Beribadah Gitu Jadi dipindahkan Dari Benteng ke sini Dan karena tidak ada namanya Dan mungkin Gereja baru pertama kali Ada di Kupang Jadinya Dikasih nama Gereja Kota Kupang Gitu Ini masih asli Hanya yang Yang pasang batu alam Oh ya Ini Teropos Maka Tapi jendela Ini sama Kakek patrinya Ini masih asli ya Iya Bapak Hanya satu lembar Yang sole Oh ya Yang warnanya Warnanya beda ya Tapi yang lain Ini masih Masih asli ya Iya Bapak Mulai dari Dustra Bapak Belanda Sampai di Dustra juga Ini Bapak Dustra Dustra Ini kan Dapet Dua hari lalu Dari Dari Beran J.J. Arnoldus Sama Michael Marcus Oh ini Ini Bapak Bukan ini Oh yang itu Detan Abia Detan Toi Suta Nah ini teman-teman Pendeta-pendeta Dari Awal berdirinya Berita ini Yang dia membawa Ada pengguna di situ Di satu sisi itu dia Ada keahlian di Pertanian Maka Dia Dia Kupang ini 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 apa Ini apa Jadi ada kehilwaan Maka Bila kembali ke Ambon Yang ini Jeruk Bibi jeruk Ya Jeruk Maka Jeruk Jadi jeruk itu Terur di Kapal Terur di kapal Soek Soek Makanya Ada jeruk Kapal Jeruk Oh aslinya itu Dari Ambon Dari Ambon Beliau yang berjuang Yang bangga Jeruk Makanya Dia Kepunggungan Dari Batu Ini Ada Parat Dua Berdampak Lalu Ini Ini yang Pertama Sampai Tahun Kita Terima Ini Di rumah Jemadang Oh Ini Teman-teman Lihat Aslinya 1614 1614 400 tahun Yang lalu Wow 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 Hai Hai mabar dekau Hai armen sidang raya Sinode Oh di Sumba iya papa dia ku alat cucu ada datang disini yang luke serangkan maka dia datang hari minggu waktu dia tidak ini perlu eh panjang ini yang hanya kiri-kiri aja dan setengah tangan pulang dan dia janji dia tidak akan kemarin supaya kita hilang nah gedung yang bagian ini ini tambahan karena jemaah maka mungkin banyak maka kita akan masuk ke dalam gereja yang merupakan bentuk aslinya ini mengubahkan apa? ya cuma di ini ya di komputer lagi yang dirawat tapi aslinya memang ini ya dengan iya kembali lihat ini tiang-tiangnya jadi ini konstruksi dari awal dari awal khusus tiang ini 8 tiang ini asli dari sejak gedung gereja ini awal berdiri ya karena dulu konstruksinya belum pakai beton bertulang ya masih susun-susun batu tapi ini ini tiangnya dari apa? besi besi ya besi besi baru kasih masuk cemen baru tikem besi CG4 yang kedua itu apa? jadi ini besinya kayak pipa ya terus dikasih tulangan kalau diisi dengan campuran buat cemen lalu beberapa hal tahu yang lalu kita layak di atas apa? dia punya balok besar begini kayu atau balok palang palang besi pakai besi bukan pakai kayu lalu bor kayaknya itu setiap ini tidak hebatnya ya konstruksi zaman itu sampai sekarang masih masih bertahan kalau zaman kita sekarang ini tidak banyak yang bisa bertahan seperti ini kalau atap sudah tidak kembali ada bahannya ethernit ethernit atau sanitar dengan dulu tidak ada oke oke teman-teman striker video kita kali ini sampai disini dulu sama-sama dengan bapak Mikael terima kasih banyak sudah antar kita keliling dan melihat sebuah bangunan bersejarah potong-teman ternyata luar biasa kemungkinan belum banyak orang yang tahu bahwa gereja disini ternyata umurnya sudah 400 tahun jadi dukung terus channel ini jangan lupa subscribe like share komen dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya salam strike selamat menikmati